Halo semua, kali ini aku akan membahas si iPhone 8 ini lagi, tapi sekarang beda lagi ya tentu saja, karena sekarang aku bakal membahas alasan buat beli iPhone 8 di tahun 2020, dan nanti bakal ada video alasan buat gak beli iPhone 8 di 2020. Langsung aja kita mulai videonya. Seperti di video review kemarin dan video kelebihan dari iPhone ini, performa merupakan salah satu yang paling ditonjolkan dari si iPhone ini, karena walaupun dia umurnya udah cukup tua, tapi dia masih mempunyai skor Antutu yang cukup besar, dan sesuai harganya, dia juga merupakan salah satu yang paling besar. Di harga 4 jutaan itu, Rp270.000 itu udah besar banget, jadi rata-rata HP Rp4 jutaan yang seharga sama iPhone 8 ini, itu sekitar Rp150.000 sampai Rp250.000 rata-rata ya. Ya jadi ini udah lumayan buat, ini performanya Rp270.000, walaupun gak bisa jadi patokan sepenuhnya sih, cuma kalau kalian lihat, ini walaupun dengan RAM 2GB, aku pakai multitasking itu enak banget, misalkan dari Instagram, mau pindah ke game, bahkan ini gak ke pause loh gamenya. Atau kita mau pindah ke Antutu lagi, ini sangat light banget, ini enak banget buat pindah-pindah aplikasi itu, walaupun yang RAMnya cuma 2GB ini, ini super enak sih, kita pindah ke Gojek, gak ada yang ngulang loh, keren banget, ini buat multitasking. Kita ke Youtube, intinya untuk performa harian itu udah luar biasa cukup iPhone 8 ini ya. Video yang super bagus, ya, setelah kalian lihat di video review, kalau kalian belum lihat, boleh lihat di video review, itu hasil video si iPhone 8 ini luar biasa bagus. Jadi kayak, si iPhone tuh kayak smooth banget gitu loh. Nah, dia tuh settingan videonya ya, untuk slow-mo ada di segini, misalkan kalian lihat 1080p 120, 720, 240 fps, dan ini 1080p 240. Untuk record videonya, tuh dia lengkap banget parah, mulai dari 720-130 fps, dan ini sih yang paling aku sering pake 1080p 60 fps, dan yang paling hebat dari iPhone 8 adalah 4K 60 fps, itu hebat banget karena ini lonjakan dari si iPhone 7 yang generasi sebelumnya. Nah, jadi pokoknya videonya luar biasa keren banget, hasilnya kalian bisa beli kalau kalian beli iPhone buat video ini udah bagus banget. Ya, harganya ini udah murah banget sekarang. Untuk X-Inter itu sekitar 4 jutaan, dan untuk X-iBook sekitar 5-6 jutaan. Itu tergantung kalian mau beli yang X manapun. Software-nya itu masih didukung sama Apple sampai sekarang, ya lagipula iPhone 6s aja yang dari 2015 aja masih didukung kok, apalagi ini yang dari 2017. iOS 13.4.1 ini iOS terbaru ya, dan ya ini luar biasa sih. Mengingat iPhone 6s aja masih dari 2015, kemungkinan masih dikasih update tahun 2020, berarti kalau misalnya kita anggap ini 5 tahun, dikasih update software-nya berarti, ini bakal dapet update sampai tahun 2022, dan 2023 masih up to date, karena kan iOS tiap 1 tahun akan update-nya. Sampai 2023, ini masih sama posisi iOS-nya sama iPhone terbaru. Itu luar biasa keren. Brand Apple itu memang udah melangkat ke masyarakat sebagai brand yang prestige, yang mahal, yang elite gitu ya. Untuk sebagian orang sih begitu. Dengan logo Apple di belakang ini, bikin orang-orang pada pede sih pakai Apple itu, katanya sih begitu ya. Ya, itu preferensi masing-masing sih, cuma ya mayoritas menganggap Apple itu brand mewah dan brand prestige lah pokoknya. Oke, sekian dulu kelebihannya. Kalau ada kelebihan yang mau kalian tambahin, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Sekian video kali, semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax